Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel pencari hikmah Kali ini kita akan bahas Kuda Raja Persia yang mati Hidup lagi karena syahadat yang dituntun Pembantu Nabi Isa Jangan lupa sukai video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Suatu hari Pembantu Nabi Isa bernama Nauf Pergi ke Persia Ketika masuk pintu gerbang Ia melihat beberapa penjaga yang bertubuh tegap Terlihat sedang asyik bermain adu kekuatan Dengan hadiah 40 dirham Nauf yang umurnya sudah uzur tertarik untuk mengikutinya Nauf pun kemudian ikut bertarung dan menang Salah seorang peserta yang kebetulan anak seorang menteri menjadi terkesima Ia kemudian bermaksud mengundang Nauf ke rumahnya Bolehkah Tuhan mampir ke rumahku Ujar anak tersebut Nauf kemudian menjawab Minta izin kepada orang tuamu dulu Anak itu kemudian pergi ke rumah dan bercerita kepada orang tuanya Dan diizinkan Nauf bertamu di rumahnya Ketika akan masuk rumah Nauf membaca Bismillah Maka seluruh setan yang ada dalam rumah tersebut Lari lintang pukang Hal yang sama juga terjadi ketika Nauf disuguhi makanan Apa yang terjadi membuat menteri tersebut keheranan Dan kemudian bertanya Siapakah tuan ini sebenarnya Dari mana anda berasal Saya melihat beberapa keajaiban yang tuan punya Tak seorang pun yang masuk rumah ini Bisa membuat setan lari lintang pukang Begitu pola makanan yang saya hidangkan Setannya akan makan bersama lari terbirit-birit Katakan apa rahasianya Dan jangan dipendam Baiklah Saya akan mengatakan yang sebenarnya Hanya saja Saya mempunyai satu permintaan Jangan ceritakan kepada orang lain Sebelum ada izin dari saya Ungkat Nauf Syarat tersebut disetujui oleh menteri Kemudian Nauf bertutur bahwa sebenarnya Kedatangannya ke Persia adalah perintah Nabi Isa Nabi Isa Menyuruh raja dan tuan-tuan disini Agar mengakui Allah Tuan-tuan menyembah Allah Dan tidak menyukutukannya Tuturnya Jawaban tersebut membuat menteri tercengang Kemudian ia melanjutkan Tuan saya adalah Allah Yang tidak Tuhan selain dia Yang menciptakan Tuhan Memberi rejeki Menghidupkan Tuhan Dan mematikan Tuhan Menteri itu pun kemudian beriman Hanya saja ia masih menyembunyikan imannya Pada suatu hari Menteri tampak gundah gulana Apa yang membuat Tuhan merasa gundah gulana Tanya Nauf Kemudian ia bercerita perihal kuda kesayangan rajanya mati Kuda tersebut adalah kuda kesayangan melebihi Kekayaan lainnya Tambahnya Nauf kemudian berkata Baiklah kalau begitu Sampaikan kepada rajamu Apabila berkenan mengikuti apa yang saya katakan Kuda tersebut akan hidup kembali Menteri tersebut sangat gembira lantas menghadap rajanya Yang mulia Saya punya tamu yang memiliki banyak keistimewaan Ia mengatakan Jika baginda berkenan mengikuti kehendaknya Ia akan menghidupkan kembali kuda baginda atas izin Tuhan Raja pun menerima tawaran menteri tersebut Kemudian Nauf dipanggil menghadap raja Seperti biasa Selalu mengucapkan bismillah Ketika memasuki istana Raja menyongsongnya dan berkata kepada Nauf Tuan, saya dengar Tuan bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati Tolong hidupkan kuda saya Baik Jika yang mulia berkenan mengikuti apa yang hamba ucapkan Hamba akan menghidupkan kembali kuda paduka dengan kehendak Allah Ucap Nauf Ya, aku akan mengikuti perintahmu Jawab Raja Apakah baginda punya putra? Tanya Nauf Aku hanya punya ayah dan permaisuri Tak ada yang lain Jawab Raja Nauf kemudian berkata Silahkan panggil rakyat Tuan Dalam waktu yang singkat Rakyat berkumpul di halaman istana Nauf lalu merabah salah satu kaki kuda Milik Raja Lalu membaca La ilaha illallah Dan ajaib kaki tersebut langsung bergerak Nauf berkata lagi Kini Raja Kini Raja silahkan melakukan hal yang sama Baginda pegang salah satu kaki kuda ini Baginda panggil pola dua anggota keluarga untuk memegangi yang lain Silahkan ucapkan La ilaha illallah Ternyata ketiga kaki kuda tersebut bergerak Sekarang silahkan baginda menyuruh rakyat mengucapkan La ilaha illallah Maka atas izin Allah Kuda tersebut kemudian berdiri kembali seperti sedia kalah Wallahu alam bisawab Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!